Intro Dalam memperingati hari santri nasional ketiga tahun, ratusan santri di kota Majalengka mengikuti dan menyambut kirapanji yang tiba di kota Majalengka setelah melewati beberapa kota senusantara. Pasukan pembawa kirapanji ini disambut oleh ratusan santri di pendopo Majalengka dengan diikuti oleh ratusan santri, anggota ansor dan banser. Kabupaten Majalengka sendiri merupakan kabupaten ke-27 yang disinggahi pasukan kirapanji santri nasional yang diterima langsung oleh ketua GP ansor dan pemerintah daerah Majalengka yang diwakili ASDA 2 bidang pembangunan Haji Abdul Ghani. Dalam penerimaan kirapanji dilakukan juga ikrar NKRI oleh perwakilan santri di Majalengka yang bertemakan bersama santri damailah negeri. Selain itu santri Majalengka juga mengusulkan tokoh Majalengka yaitu Kiai Haji Abdul Halim sebagai tokoh pahlawan nasional. Rencananya kirapanji ini selanjutnya akan singgah di kota Cirebon, Kuningan, Ciamis dan kota-kota lainnya serta berakhir di Pangandaran. Kemudian tribuan santri akan kumpul di Yogyakarta yang rencananya akan dihadiri dan diterima langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kira hadir di Majalengka setelahnya hadir di Indramayu, di Majalengka menuju ke Makbaroh Kiai Haji Abdul Halim karena beliau adalah salah satu pendiri NU dan salah satu kader terbaik di NU dan kita sepakat warga Nahdiin khususnya di Majalengka bagaimanapun juga beliau perjuangannya terhadap NKRI melawan penjajah otomatis. Kita bersepakat, kita akan usung Kiai Haji Abdul Halim untuk menjadi pahlawan nasional dalam muatan kira di pusat penegeri ini. Ngirap di titik yang ke-27, ini kan nanti berlangsung ke Kuningan, ke Cirebon dulu, setelah itu ke Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan berpusat di Pangandaran tanggal 24. Nanti kita ada di Pangandaran, kita semua di Jawa Barat akan menuju ke Yogyakarta, di sana akan ada apel. Dari Majalengka Jawa Barat, Ebu Harus Pendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.